Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan mencoba Router TP-Link TL-WR 840N versi 6.20 Akan kita flash atau kita ganti frameware-nya Menggunakan Frameware OpenWRT teman-teman ya Caranya sangat mudah sekali Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Tentu saja, router TP-Link TL-WR 840N versi 6.20 Yang kardusnya warna biru Untuk gambaran kardusnya yang ini teman-teman ya Yang warna biru yang seperti ini Yang versi 6.20 yang bisa untuk di flash menggunakan OpenWRT yang akan saya coba ini Karena ketika teman-teman nanti menggunakan yang bukan versi 6.20 Nanti khawatirnya akan terjadi bootloop atau error teman-teman ya Kemudian teman-teman sediakan atau siapkan saja untuk kabelan Dua buah kabelan ya Satu yang untuk masuk ke port 1 Kemudian nanti yang satu ini untuk ke port LAN teman-teman ya Kemudian untuk software-nya atau frameware-nya Silakan nanti teman-teman download saja ya Melalui link di deskripsi video ini Di sini sudah disediakan TL-WR 840N versi 6.20 yang OpenWRT-nya Dan juga untuk backup originalnya TL-WR 840N versi 6.20 yang original Nah ini firmware original Kemudian software untuk flash toolnya Yaitu yang TFT PD32 teman-teman Nah yang ini ya Oke langsung saja kita flash TP-Link ini dengan menggunakan OpenWRT teman-teman Oke untuk kabel-kabelnya atau kabelannya sudah saya colokkan ya Yang ini masuk ke port 1 Sumber internetnya Untuk sumber internetnya saya dari modem Indihome ya Kemudian yang satu ini Ini langsung masuk ke LAN PC Sekarang kita akses Kita coba akses ya Nah ini sudah nyambung Connected Kita akses untuk TP-Link ini Di alamat 192.168.0.1 Oke Min admin Login Nah ya Ini ya teman-teman ya Ini sudah masuk ke Frameware bawaan dari TP-Link TL-WR 840N Sekarang kita mulai aja ya Untuk mengganti atau melakukan flashing TL-WR 840N versi 6 Langkah pertama kita ganti IP addressnya Kita ubah menjadi IP static teman-teman ya Klik disini Kemudian network and internet setting Silahkan teman-teman masuk ke network and sharing center Ya connectionnya disini Ethernet Diklik Oke ya disini untuk Ethernet status Kita lihat detailnya Nah untuk IP-nya Yang terbaca disini 192.168.0.100 Sekarang kita ganti Untuk IP-nya Masuk ke properties Kemudian Teman-teman disini Klik pada internet protocol version 4 TCP IP V4 Klik Dua kali boleh ya Kemudian Rubah ke Use the following IP address IP addressnya kita ganti 192.168.0.66 Kemudian Subnet meshnya 255.255.255.000 Nah di klik aja disini Nah ya Kemudian kita klik Oke Sip Langsung oke Kita close Nah seperti itu aja ya Untuk IP-nya ya Kemudian kita minimize aja Selanjutnya Kita masuk ke software Atau ke Flasher toolnya Disini menggunakan TFT PD32 Kita klik kanan Run as administrator ya Yes Lalu akses disini Oke Sekarang kita sudah ada di Software TFT PD32 ya Kita klik pada Browse Nah kita Masukkan Frameware OpenWRT OpenWRT Kemudian Nah ini Kita akan gunakan yang TLWR840N V.20 OpenWRT Kita klik Klik open Ya Nah ini sudah Ada di directory OpenWRT Untuk TP-Link TLWR840N Oke selanjutnya Di server interface ini Kita klik ya Kita pilih Untuk IP address Yang kita Setting tadi ya Kita tadi setting yang 192.168.0.66 Kita klik yang ini Sekarang untuk TP-Link ini Siap untuk kita Flash ya Sekarang kita Cabut dulu Kabel powernya Kemudian nanti Kita reset Disini ada tombol Reset ya Kecil di Belah kiri ini ya Kiri saya ini ya Dicabut Pencet dulu Tombol resetnya Oke Kemudian kita Masukkan lagi Powernya Ya kita Lihat Kita tunggu Sampai Ada LED merah Nah oke Sip Bisa teman-teman Perhatikan Oke Bisa dilepas ya Kita lihat Oke untuk TP-Linknya Ini sekarang Sudah Berwarna merah LED-nya ya Berarti ini Tandanya Untuk TP-Linknya Ini sudah Berhasil kita Flash Atau kita Rubah firmware-nya Ke openWRT Teman-teman ya Berhasil Sekarang kita Kembalikan Untuk IP-nya Klik Network and Sharing Center Kemudian klik Ethernet Di sini Klik properties Masuk lagi Ke internet Protokol Balikan lagi Ke obtain An IP Address Automatically Klik Oke Oke Close Ya Close Saja Oke Sekarang kita Coba kita Akses OpenWRT Dengan alamat IP Seperti biasa 192.168.1.1 Nah ini Kita lihat Oke Nah ini Sudah bisa masuk ke Halaman OpenWRT Untuk passwordnya Ini root Klik login Ya Seperti ini Tampilannya Untuk openWRT Dan untuk OpenWRT ini Karena memori Dari TP-Link ini Sangat kecil Sehingga Tidak disarankan Untuk menambah Software apapun Di dalamnya Misalnya teman-teman Ingin menambahkan Rixderm ini Ini tentu saja Tidak bisa Tidak bisa teman-teman Sudah tidak muat Jadi Hanya seperti ini saja Oke Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk OpenWRT Yang berhasil Kita install Atau kita flash Di TP-Link TLWR 840N Versi 6.20 Perlu diingat teman-teman ya Versi 6.20 Jangan menggunakan TLWR 840N Untuk versi yang lain Seperti itu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video